Hai teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my youtube channel Hanif Khairunisa Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini Dan jangan lupa subscribe ya Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian sebanyak-banyaknya Dan semoga video aku ini akan bermanfaat untuk kalian yang menonton Nah sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan mereview produk yang lagi viral di media sosial Baik itu di Instagram maupun di TikTok Produk sunscreen merek Karasan Nah jadi sunscreen merek Karasan ini diklaim no white case Kemudian katanya seperti tidak menggunakan sunscreen Kemudian dia itu enak banget dan memiliki banyak manfaat selain sunscreen Hmm apakah benar? Sunscreen Karasan ini seperti itu, seperti klaim yang banyak dibicarakan orang-orang Disini aku sudah sengaja tidak memakai apa-apa Baru cuci muka banget dan ini sengaja agar aku bisa merasakan secara langsung sunscreen merek Karasan ini Oh iya disini aku hanya akan mereview produk ya teman-teman Aku tidak akan menjelek-jelekkan produk ataupun aku akan membagus-baguskan produk Aku disini akan mereview sesuai dengan yang aku rasakan Nah teman-teman informasi aja ini untuk kalian Jadi tipe kulit aku itu kulit yang kering ya Aku mau coba pakai sunscreen Karasan karena katanya ini itu cocok untuk semua jenis kulit Nah di video kali ini aku akan mereview kekurangan dan kelebihan dari si sunscreen Karasan Kemudian ingredientsnya atau komposisi dari si sunscreen Karasan Dan pengalaman saat aku pakai sunscreen Karasan ini Oh iya dan ini aku belinya di Sopee Untuk link produknya aku akan simpan di deskripsi dan ini harganya Rp 17.000 aja Nah enaknya dari sunscreen Karasan ini dia menyediakan travel size kayak gini ya Jadi ini tuh isinya 8 mili dan untuk kalian yang misalnya aku gitu kan mau coba-coba dulu Ini tuh simpel banget dan ini tuh bisa banget untuk kalian yang kayak aku mau coba dulu cocok atau enggak Jadi kalian gak usah langsung beli yang 30 mili Kalau yang 30 mili harganya Rp 65.000 Dan kalau yang ini tuh harganya Rp 17.000 aja Oke langsung aja aku akan mereview dari patch keggingnya dulu kali ya Jadi patch keggingnya pakai plastik seperti ini isinya 8 mili dan disini disebutkan Karasan Solar Smart UV Protection Untuk SPFnya sendiri disini untuk karasan itu ada SPF 45 PA++++ Plusnya 4 kali ya teman-teman Seperti yang kalian ketahui bahwa SPF itu adalah indikator untuk melindungi kulit dari sinar UVB Dimana kita ketahui bersama bahwa sinar UVB ini adalah sinar UVB yang dapat menyebabkan kulit gosong Kemerahan dan juga gatal dan yang paling buruk itu bisa membuat kanker kulit Kemudian ada PA Nah PA sendiri adalah indikator untuk melindungi kulit dari sinar UVA Apa sih dampak dari sinar UVA? Dampak dari sinar UVA sendiri adalah adanya penuhan kulit, noda hitam, kerutan, hiperpagmentasi Ataupun pleg sampai dapat memperparah jerawat Lalu disini katanya non-comedogenic ya teman-teman Jadi dia tidak akan menyebabkan komedo Kemudian disini ada juga tertera Rice Extract and CT Stim clinical test Jadi dia udah dites untuk kulit yang sensitif juga Dan dia akan tahan 8 jam Dan untuk cara pakainya Biasalah ya dipakai di 2 ruas jari Kemudian dipakai ke seluruh wajah 15 menit sebelum terkena sinar matahari Kemudian kita langsung ke ingredientsnya aja ya teman-teman Jadi apa sih yang menonjol dari sunscreen kerasan ini? Jadi untuk si sunscreen kerasan ini Di ingredientsnya terdapat glycerin ya teman-teman Dimana kita ketahui bersama bahwa glycerin itu bisa untuk melembutkan kulit Kemudian disini juga ada Niacinamide dimana niacinamide sendiri kita ketahui bersama Itu berfungsi untuk brightening atau mencerahkan kulit Ini yang aku suka dari sunscreen kerasan ini Dia mengandung 3 macam sunscreen sekaligus dalam 1 wadah Yaitu terdiri dari 1 Ethylhexylmectocinamide Nah jadi sunscreen yang pertama ini dapat melindungi kulit kita dari sinar UVB Namun tidak begitu stabil atau tidak tahan lama ya teman-teman Karena dia akan kehilangan 10% ketika 30 menit pertama kita pakai Kemudian untuk sunscreen yang kedua ada Butylmetocidimenzolmetan Nah sunscreen ini juga dapat melindungi kulit kita dari sinar UVN Namun sama tidak terlalu stabil atau tidak kuat lama Karena dia akan kehilangan 30% di pemakaian 1 jam pertama Tapi kalau misalnya disatukan dengan sunscreen lain seperti yang ketiga Australien Nah ini dia akan melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB Namun kalau misalnya dia berdiri sendiri sama tidak akan stabil atau tidak akan tahan lama Tetapi karena dia disatukan juga dengan Butylmetocidibenzolmetan Jadi dia akan bekerja dengan baik teman-teman Bayangkan saja ada 3 macam sunscreen di dalam 1 sunscreen ini Jadi akan melindungi kulit dari UVA dan UVB Nah teman-teman mari kita kupas tuntas kelebihan dan kekurangan dari sunscreen karasan ini Selain sunscreen karasan ini tidak mengandung alkohol Jadi dia tidak akan membuat kulit kita kering Apalagi kulit aku yang kering itu tidak akan membuat tambah kering Karena dia non-alkohol ya teman-teman Kemudian dia juga tidak mengandung fragrance atau parfum Sehingga aman untuk kulit sensitif Kemudian dia juga tidak mengandung essential oil Produk sunscreen ini akan diuntungkan juga dalam hal selain itu Ada komponen-komponen pendukung yang akan membuat sunscreen karasan ini lebih unggul Yaitu diantaranya Tadi ada gliserin untuk melembabkan Kemudian ada niacinamide untuk mencerahkan atau brightening Kemudian disini ada juga sebagai antioksidan atau melembutkan Yaitu ada orizia sativa atau beras Dimana orizia sativa sendiri atau beras ini bisa untuk menghaluskan kulit Kemudian marubium vulgare ekstrak Dimana dia akan mengobati ketika kulit kita itu teriritasi Dan juga sebagai antioksidan ya teman-teman Nah disini sudah kita kupas tuntas kelebihannya Disini dia juga sunscreen karasan ini ternyata memiliki kekurangan Tapi disini aku akan infokan dulu ke teman-teman semua Bahwa ketika suatu produk sudah keluar Sudah beredar di pasaran Sudah dijual dan sudah ada BPOM nya Tentu produk tersebut itu sudah aman dipakai Namun disini aku akan menekankan Apabila ada semacam kulit yang memang sensitif Atau tidak tahan terhadap suatu produk tertentu Karena disini di sunscreen karasan ini ternyata masih mengandung silikon Yaitu berasal dari caprilil metikon dan silika teman-teman Dimana kita ketahui bersama bahwa silikon sendiri dalam suatu produk kecantikan Dan berfungsi untuk membuat teksturnya menjadi lebih lembut Dan enak di permukaan kulit Sehingga membuat kulit akan lebih halus ketika diaplikasikan Tetapi kembali lagi ke kulit masing-masing ya Apakah itu bisa ditoleransi atau tidak di kulit kita Sekarang kita langsung coba saja di kulit aku yang kering Seperti apa Ini masih baru ya Langsung dibuka saja Nah ini aku akan coba aplikasikan di tangan aku Seperti apa teksturnya Jadi seperti ini ya Oh iya jadi karasan sendiri mengklaim bahwa Dia tekstur-tekstur seringan awan katanya Cepat meresap mungkin ya Dan tidak white cast Iya tidak white cast Oke langsung aplikasikan aja di wajah aku Aku sudah tidak sabar ingin merasakan Kita pakai di dua ruas jari yang full Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini non-fragrance Jadi tidak ada wanginya gitu ya teman-teman Dan aman untuk kulit Nah ini pemakaian Baru setengah Dan kalau menurut aku sih ini Cepat meresap ya teman-teman Tapi untuk yang diklaim Dia Jadi kalau menurut aku ini Masih terasa berat di kulit aku ya Karena pemakaian satu jari aja itu udah terasa Berat Mungkin karena belum meresap dengan sempurna Tapi untuk pakai satu ruas jari lagi Kayak Gimana ya Kayak berat aja gitu Ini satu ruas jari ya teman-teman Oke kita pakai satu ruas jari lagi Nah kalau menurut aku ini enak banget Jadi ada efek glossy nya gitu ya teman-teman Wow Mungkin dari teman-teman sendiri Sudah ada yang mencoba Dari sunscreen dari karasan ini Kalian cocok atau enggak Silahkan tulis di kolom komentar Tapi ini emang bener-bener enak sih Teksturnya tuh ringan Dan gampang di blend aja di wajah Walaupun pakai dua ruas jari Walaupun terasa Memang berat sih di aku Tapi karena kulit aku kering Ini fine sih Karena disini sendiri tertulis Bisa untuk semua jenis kulit Bahkan untuk kulit sensitif ya teman-teman Dan untuk di kulit aku yang kering Ini cocok banget Pas diaplikasikan tuh langsung terasa enak gitu Hasil akhirnya Ini hasil akhir pemakaian sunscreen di kulit aku Untuk kulit aku yang kering ini sih oke banget Jadi dia itu cepat meresap Dan dia glossy gitu Jadi glowing wajah aku Tapi kalau misalnya dipegang itu Karena mungkin baru sebentarnya Masih ada tekstur oily gitu Dan dia enggak kesep gitu Pas dipegang itu masih kayak nempel-nempel gitu tuh Masih kerasa ada pakai sunscreen Bohong ya Kalau misalnya Bilang kalau misalnya Pakai sunscreen karasan ini Kerasa enggak pakai apa-apa Kalau menurut aku Masih ada rasanya Walaupun itu tidak seperti Memakai sunscreen yang biasa Tapi tetap berasa gitu Kayak pakai pelembab atau moisturizer gitu Dan dia itu Oh ini udah lumayan meresap teman-teman Wah cepat banget Meresapnya Nah ini di kulit aku enak banget Bagus banget di kulit aku Aku enggak tahu Ini cocok atau enggak Dan Ini waktu dipakai sekali aja udah Tinggal sedikit lagi teman-teman Jadi ukuran 8ml ini Kayaknya Akan cepat habis Tapi Kalau misalnya kalian emang baru Baru mau coba Kayak aku gini Aku sarankan untuk membeli yang travel size-nya aja dulu Dan ini lihat dong Glowing Dan ini udah enggak lengket teman-teman Tapi tidak se Matte itu ya Ini tetap ada Extra Oily-oilynya gitu Enggak bener-bener yang matte Enggak bener-bener yang langsung Hilang Rasa sunscreennya Tetap kerasa Pakai Seperti kayak Pake pelembab atau moisturizer gitu Tuh Cuman dia udah Sedikit demi sedikit meresap Mungkinnya jadi udah mulai Tidak lengket Dan untuk climb dia Yang katanya tekstur seringan awan Itu aku setuju banget Karena dia memang teksturnya Enak banget tuh kulit aku Dan bener-bener Lembut teman-teman Kalau misalnya rating Sunscreen kerasan ini Dari 1-10 Aku kasih Ranking 9 Karena Untuk kulit aku yang kering Dia bener-bener Bagus Oke teman-teman Sekian dulu Review Sunscreen Dari Kerasan Ini Semoga bermanfaat Untuk kalian yang menonton Dan silahkan tulis di kolom komentar Apabila kalian juga sudah memakai Sunscreen kerasan ini Dan apa yang kalian rasakan Dan untuk kalian yang memiliki kritik Atau saran Silahkan juga tulis di kolom komentar Aduh ini aku perih ya Kayaknya tadi sunscreennya kena mata Jadi agak perih Sekian dulu untuk video kali ini Sampai ketemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya